Intro Umat Islam akan berpuasa sebulan penuh selama bulan suci Ramadan Takjil menjadi hidangan yang paling dicari dan dinantikan selama bulan puasa Ramadan Takjil identik dengan makanan maupun minuman manis untuk menjadi hidangan pembuka setelah seharian berpuasa Takjil yang bermacam-macam dan menggugah selera selalu dinantikan setiap mendekati waktu berbuka puasa Siapa yang tidak suka es campur? Rasanya yang lezat dan segar ini cocok digunakan sebagai menu takjil berpuasa Setelah seharian berpuasa, es campur cukup menyegarkan dahaga Es campur biasanya berisi berbagai jenis bahan seperti cincau, buah-buahan, jeli, dan sebagainya Yang dicampurkan ke dalam sirup yang manis Untuk bahannya bisa menyesuaikan selera Gorengan biasanya menjadi menu yang harus ada ketika berbuka puasa Gorengan sering disajikan sebagai cemilan atau makanan ringan sebagai pembuka puasa Rasanya yang gurih, renyah, dan lembut nikmat disantap saat berbuka Gorengan memiliki berbagai macam varian Gorengan yang populer biasanya dihidangkan dalam menu takjil puasa adalah pisang goreng, tahu isi, bakwan, dan sebagainya Kolak menjadi menu rekomendasi takjil selanjutnya Rasa kolak yang lezat dan kemudahan dalam menyajikannya membuat menu ini cocok untuk takjil buka puasa Kolak merupakan hidangan pencuci mulut atau takjil dengan bahan-bahan utama seperti ubi, pisang, kacang hijau, atau biji-bijian Es belewah cocok menjadi menu buka puasa Disajikan dengan es dingin, menu ini membantu menghilangkan rasa haus setelah berpuasa seharian Menu ini juga relatif mudah dan cepat disiapkan, sehingga cocok sebagai menu takjil Es belewah terbuat dari belewah yang dicampur dengan es batu biasanya dihidangkan dengan tambahan sirup Kalian juga bisa menambahkan variasi bahan sesuai selera 5. Teh hangat Tergolong mudah dan sederhana dalam pembuatannya, teh hangat menjadi menu andalan takjil buka puasa Teh hangat dapat melegakan dan menyagarkan saat diminum terutama setelah seharian berpuasa Ada berbagai jenis teh seperti hitam, teh hijau, atau teh herbal Teh hangat juga dapat dihidangkan dengan makanan ringan lainnya seperti roti dan kurma Sebagai pelengkap takjil yang sempurna Nah, itulah tadi 5 rekomendasi menu takjil puasa Selamat mencoba, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton